Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang di channel youtube kami Perjalanan Matin Tapi ingat jangan lupa untuk tekan tombol berikut Tekan tombol subscribe Silahkan di like, subscribe, dan share Episode kali ini berjudul Teknik Salat Khusu dari Sheikh Abdul Qadir Jailani Sheikh Abdul Qadir Jailani mengatakan Wahai para pengikut Muhammad yang selalu menuju pengesaan zat Semoga Allah memudahkan urusanmu Hendaklah engkau merenungkan tujuh samudera Yang meliputi tujuh ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran Yang merupakan cabang dari tujuh sifat zat ilahi Yang setara dengan tujuh lamus langit dan tujuh bintang semestri Renungkanlah ayat-ayat ini dengan sungguh-sungguh Lalu jadikanlah dirimu seperti yang dilambangkan di dalamnya Niscaya engkau akan selamat dari tujuh jurang jahannam Yang menghalangi manusia mencapai surga zat Yang jadi tempat musnahnya semua atribut-atribut dan keterbilangan Tentu saja perlindungan dan tatabur seperti itu tidaklah mudah bagimu Kecuali setelah engkau membersihkan lahiriyahmu Dengan syariat Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran Serta membersihkan batin niahmu Dengan mengikuti akhlak Rasulullah SAW Yang berasal dari kandungan Al-Quran Karena Al-Quran adalah yang menjadi penyatu kedua sisi akhlak Rasulullah Yaitu lahir dan batin Serta turun dari robnya yang telah menunjukkan sebagai khalifah di bumi Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW Itulah sebabnya Rasulullah SAW Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Karena pembak itulah yang diingatkan di dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah menjadi bagian paling terpilih dari seluruh isi Al-Quran Dengan bentuk yang paling gamblang dan pemaparan yang paling jelas Siapapun yang merenungi surat ini Pasti akan mendapatkan apa yang didapatkannya Dari seluruh isi Al-Quran Itulah sebabnya surat ini wajib dibaca ketika hamba bertawajuh kepada zat tunggal Yang oleh syariat disebut dengan istilah sholat Sholat merupakan mi'ruj bagi mereka yang menuju kepadanya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Rukita Muhammad Rasulullah SAW Sholat itu adalah mi'ruj bagi orang mu'min Rasulullah juga pernah bersabda Tidak sah sholat ke seseorang Kecuali dengan membaca Al-Fatihah Oleh sebab itu Maka bagi engkau yang sedang melakukan sholat Dengan menghadap ke arah Ka'bah yang sejati Atau kiblat yang asli Tidaklah engkau melaksanakan sholat Wajib dengan tekun yang dapat mendekatkan anda kepada kiblat sejati Sehingga engkau dapat meraih hikmah Dan rahasia-rahasia yang berkandung di penetapan kewajiban sholat oleh syariat Jika engkau ingin mendekatinya Atau menghadap ke pintu kiblat sejati itu Engkau harus terlebih dahulu berwutu Dan mensucikan diri dari segala kotoran Baik lahir maupun batin Kemudian engkau harus membersihkan dirimu dari segala bentuk syahwat Sehingga engkau akan dapat memulai takbiratul ikhram Tanpa was-was setan yang membaca Awan nafsu yang menyesatkan Ketika anda merapalkan takbiratul ikhram Ingatlah Bahwa engkau telah mengharamkan terhadap dirimu Dari segala kehidupan dunia yang engkau miliki Bacaan Allahu Akbar Harus engkau perhatikan maknanya Yaitu bahwa zat adalah zat maha agung Maha besar di dalam zatnya Yang tidak bisa dinisbahkan kepada selain dia Karena mereka tidak ada yang selain dia Lakukanlah ini sebagai karaktermu Bukan untuk mencari keutamaan Jadikanlah ia sebagai pusat dari konsentrasimu Dan inti dari semua tujuan yang engkau inginkan Ketika engkau merapalkan bismillah Demi mencari anugerah dan berkah Maka gerakanlah hasrat dan mahabah engkau kepada Allah Ketika engkau merapalkan Ar-Rahman Engkau sedang menghirupkan dari nafas kasih sayang Allah Yang akan membantu engkau untuk naik ke sisinya Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahim Engkau merasa nyaman dengan hembusan kelembutan Dan semilir rahmatnya Engkau datang dengan makom Memohon kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Sembari menghitung nikmat yang sudah dia berikan kepadamu Ketika engkau bersyukur atas nikmat Allah Dengan merapalkan Alhamdulillah Engkau telah bertawasul kepadanya Dengan bersyukur atas nikmatnya Ketika engkau merapalkan Rabbal Alamin Engkau mengakui sepenuhnya atas kemencakupan Kemeliputan dan pelantaraannya terhadap seluruh alam semesta Ketika engkau merapalkan Ar-Rahman Engkau memohon keleluasaan rahmat Allah Dan keumuman kasih sayangnya Ketika engkau merapalkan Ar-Rahim Engkau selamat dari asyap yang pedih Berupa sikap berpaling kepada yang selain Allah yang maha benar Engkau telah sampai kepadanya Setelah sebelumnya terpindah darinya Bahkan engkau telah berhubungan dengannya Ketika engkau merapalkan Malikiyah Middin Engkau telah memutuskan hubungan dengan asbab Secara mutlak dan engkau tegukan Makom Kasaf Dan Makom Suhud Makom Kasaf adalah peninggapan Dan Makom Suhud adalah Makom Kesaksian Ketika tampak kepada engkau Sesuatu yang tampak bagi engkau Maka di Makom itu engkau boleh berkata Dengan segenap jiwa raga Iya karena budu Hanya kepadamulah kami menyembah Wa iya karena sedain Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Ketika engkau merapalkan Ikhlinasyirotul Mustaqim Engkau telah meneguhkan Makom Ubudiyah Atau Makom Penghambaan Ketika engkau merapalkan Ketika engkau merapalkan Ikhlinasyirotul Mustaqim Engkau telah meneguhkan Makom Ubudiyah Penghambaan Ketika engkau merapalkan Syirotul Ladina An Amta Alayhim Engkau telah meneguhkan Makom Al-Jal atau Makom Penyatuan Ketika engkau merapalkan Ketika engkau merapalkan Engkau telah menyatakan takut dari kekuatan Kekuasaan sifat-sifat Allah yang agung Ketika engkau merapalkan Engkau menyatakan takut mundur lagi setelah sampai ditujuan Ketika engkau merapalkan Amin Engkau telah aman dari syetan yang terkutuk Hendaklah engkau sholat dengan cara yang seperti disebutkan di atas Agar sholat engkau dapat menjadi bi'raj ke puncak zat tunggal Dan tangga menuju langit keabadian Serta dapat menjadi kunci bagi khasanah az-zali yang abadi Semua itu tentu tidaklah mudah Kecuali setelah engkau mampu mematikan keinginan engkau Dari berbagai bentuk Tuntutan sifat-sifat kemanusiaan Dan berakhlak dengan akhlak yang diredoi Serta sifat-sifat terpuji Kecenderungan hati seperti ini Tidak akan pernah engkau raih Kecuali setelah engkau melakukan usilah Melarikan diri dari orang-orang yang tenggelam Dalam kealpaan Serta memutuskan diri dari mereka Dan dari gangguan berikut adat kebiasaan yang buruk Kalau itu tidak dapat engkau lakukan Maka tabiat manusia selalu ingin mencuri Penyakit yang selalu menyerang Dan nafsu selalu mendorong ke arah keburukan Serta jauh dari sang maulah Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan Kejahatan nafsu Serta menyelamatkan kita dari tibu dayanya Melalui anugerahnya Demikian kajian ini saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Bersama keluarga Bersama teman Dan bersama saudara-saudara kita Jika ada salah kata dalam pengucapan Saya mohon untuk dimaafkan Kesalahan berasal dari kehilafan saya Sedangkan kebenaran datangnya dari Allah SWT Tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami Ikutin kajian-kajian berikutnya Dengan menekan tombol subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton